Camat yang masih mudah sangat peduli pada warga yang sudah lansia. Camat yang masih mudah sangat peduli pada warga yang sudah lansia. Perbuatan yang terbaik sangat indah di hadapan Tuhan Yang Maha Saungkap, Akbar Putra Siregar MSI. Mitra Simalungun, laporan reporter MSTPWH butar-butar dari Kecamatan Bandar Huluan, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, Senin, tanggal 11 Juli tahun 2022. Camat Bandar Huluan Akbar Putra Siregar MSI, seorang camat yang pantas diacungi jempol dalam usia masih mudah, sudah dapat memberikan contoh yang terbaik bagi warga. Terutama di jajaran lingkungan Kecamatan Bandar Huluan, di jajaran tugas kerjanya, sebab Akbar Putra Siregar MSI, mengatakan jabatan itu adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esah. Dan camat itu adalah perpanjangan tangan Bupati Simalungun Sintuah Radiapo Hasiholan Sinaga SHMH, dan Wakil Bupati Haji Zoni Waldi S. Sos, guna menyentuh hati warga, pada hari Senin tanggal 11 Juli tahun 2022. Akbar Putra Siregar MSI, laksakan kurban kambing. Kurban kambing dipotong di halaman kantor camat Bandar Huluan. Niat baik Akbar Putra Siregar MSI, sesuai dengan amal ibadahnya, dari sembilan nagori sekecamatan Bandar Huluan, yang benar-benar diceking siapa saja yang tidak mendapat daging kurban di nagorinya. Hasil pencekingan, ternyata ada 23 orang lansia, tergolong miskin, ke 23 orang yang terlewatkan, oleh panitia kurban, tidak mendapat kupon daging kurban pada hari Minggu tanggal 10 Juli tahun 2022. Mengingat Idul Adha 1443 Hijriah, hari yang sangat baik berkurban, dengan hati yang tersentuh murni 23 orang lansia tua miskin tidak terdektesi, panitia kurban. Maka Akbar Putra Siregar, mengutamakan 23 orang lansia tua miskin harus wajib menikmati daging kurban. Sesuai agama Islam Akbar Putra Siregar MSI melaksanakan kurban kambing disembeli di halaman kantor camat Bandar Huluan. Dan dagingnya dibagikan kepada 23 lansia tua miskin, dan ada sebagian yang diantar langsung, di rumah tempat kediaman yang berhak menerima. Ada juga yang datang ke kantor camat Bandar Huluan, untuk mengambil haknya dan menerima langsung dari camat Bandar Huluan Akbar Putra Siregar MSI, dengan rasa terharu, seorang warga simpang Mangganaga Jaya I, kecamatan Bandar Huluan. Bapak WH butar-butar sekaligus reporter MSTP angkat jempol melihat cara kepemimpinan Akbar Putra Siregar MSI, memperhatikan warga yang dipimpinnya dari sembilan nagori sekecamatan Bandar Huluan. Sebab menurut penelusuran reporter MSTP dari 32 kecamatan sekabupaten Simalungun, untuk tahun 2022, idul atas 1.443 hijriah, kecamatan Bandar Huluan tampil bedah, sesudah Akbar Putra Siregar MSI memangku jabatan camat di Bandar Huluan. Reporter MSTP WH butar-butar, mengkompir masih Akbar Putra Siregar MSI di meja tugasnya Akbar Putra Siregar MSI, mengatakan, visi dan misi Bupati Simalungun Bapak Radiapoh Hasiholan Sinaga SHMH, rakyat sejahtera artinya warga jangan ada yang tertinggal atau yang terlewatkan, walaupun sudah tergolong lansia dan tua miskin sama, jangan ada yang merasa sedih tidak makan daging kurban. Apalagi yang terlewatkan ini beragama Islam wajib berbahagia di tahun 2022 ini di hari idul atas 1.443 hijriah. Apalagi Bapak Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga SHMH sangat bertoleran di semua agama yang ada di Kabupaten Simalungun, ungkap Akbar Putra Siregar MSI. Laporan reporter MSTP WH butar-butar dari kecamatan Bandar Huluan, Senin tanggal 11 Juli tahun 2022, Redaksi Sapmuhardi. Dan ini adalah warga yang tidak mampu, nanti akan kita berikan. Satu ekor kami ini, tadi sudah kita laksanakan penyembelihan, dan Alhamdulillah sudah didapatkan jumlah 23 kilo daging. Sehingga ini akan kita berikan kepada warga yang tidak mampu, dan kepada warga yang tidak mendapatkan kupon di hari lebaran kemarin. Mudah-mudahan dengan adanya kurban dari kecamatan ini, bisa mengobati rasa atau bisa rasa itu sama kepada warga yang tidak mampu dan tidak mendapatkan dengan suasana lebaran ini. Demikian kami sampaikan. Sedikit lagi Pak Cemat, kami bertanya, itu kira-kira keluarga tidak mampu Pak, itu dari Nagori mana Pak? Ada dari beberapa Nagori, yang pertama itu dari Nagori Tanjung Ngataran, di Luta 1, kemudian dari Dolok Permunangan, kemudian dari Nagori-Nagori lainnya yang sudah didata oleh staf kita, mulai dari semalam sampai hari ini. Terima kasih banyak Pak Cemat, kompirmasinya. yang memberikan keterangan kepada kami, yaitu media MSTP. Alright.